bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya akan bersih-bersih mesin ini ya teman-teman banyak sekali debu-debu ini ya di sini ya dan oli-oli yang menempel di mesin ini ya rembesan-rembesannya sedikit bocor lah ya namun enggak masalah ya yang penting jangan sampai bocor motor yang banyak ya ini bahan yang saya gunakan ini sini ada air sabun ya menggunakan sunlight ini terus alatnya kuas-kuasnya mana tadi ya kuas terus bensin ini ya buat bersihin kalau ada kotoran oli-oli ya terus kuasnya mana terus air-air ini ya air saya menggunakan satu jadikan aja cukup terus langsung ini ya teman-teman selang nanti kita hisap airnya dari selang air taruh di kursi ya sini nanti dihisap disiram-siramkan kesana ya hemat itu ya oh hemat air ya terus ini ini tadi ah ya ini kuasnya ya teman-teman ini kuasnya Oke kita mau mencucinya ya nanti bila kurang kita ambil lagi dengan ini trigen apa ya ini ini trigen apa-apa ya oke kita basahin dulu semuanya ini ya kita siram ya menggunakan air oke kita basahin dulu ya teman-teman menggunakan air ya kita menggunakan sunlight saja ini hanya debu-debu dulu aja ya teman-teman karena lama terdiam dan mulai musim terang juga ya kita pasahin semuanya oke nanti kita sikat-sikat menggunakan sunlight atau apa ya ya teman-teman punyanya apa tinggal sabun colek juga bisa oke nih kayaknya udah basah ini hanya menghilangkan debu-debu pastikan semua hasilnya itu rapat ya jangan ada kebocoran kalau bocor nanti dikeringkan harus ya nih saya menggunakan air yang saya mau masukkan masukkan ke itu hehehe trigen apa-apa inilah mudah ya teman-teman yang penting mau melakukannya saja nggak usah ya kalau ada sanyo ataupun apa ya ya pompa air ya pompa air ayo ini selconnya bang aman enggak papa nanti kalau basah di keringan saja nanti hidup lagi motornya eh mobilnya ya kita cuci semuanya ini cukup kita tarik saja airnya set tinggal kita sikat-sikat ini menggunakan sabun waduh roti sangat ini ya seperti ini teman-teman nanti kalau ada yang membandel tinggal di itu aja ya kakek minyak eh minyak bengsin iya ini iya cuci bos nah itu kan ini debu-debu tok teman-teman ini sini juga cuci ini debu saja dengan air sabun sunlight kalau pakai bengsin juga bisa ya teman-teman oke teman-teman ini ada Najma ya ini saya pakai air air bengsin pakai bengsin dulu ya teman-teman supaya itu apa Oh dia yang nempel ini pada lepas ya jadi tinggal siram pakai air ya Halo nggak lihat oke terus kita sikat-sikat terus saya menggunakan kuat seperti ini teman-teman oke 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 langsung rontok oli-oli yang bandel langsung rontok teman-teman bisa mencucinya di di cucian mobil juga bisa ya teman-teman tapi ingin bayar tapi yang saya alami dulu pernah mencuci mesin ya tapi bukan mesin ini ya mesin Vios itu tapi enggak maksimal hasilnya ya teman-teman mandi cuci sendiri ya eh malah ke primen gitu kamera neko jangan sorry-sorry pos tekan teman-teman pos oke nah ini pokoknya oli-oli yang bandel ini usah-usah-usah-usah aja nanti rontok tuh pakai bengsin teman-teman apa enggak baik buat karet enggak kan nanti kan kita siram pakai air ya teman-teman di kum kalau di kum itulah ya kalau karet di kum ke bengsin itu nanti melar ya kalau ini salah enggak karena nanti langsung dinetralisir oh netrali net netralisir oleh air ya itu juga ada airnya tadi habis disiram ya aman-aman aman-aman-aman oke sini campur sunlight aman-aman tuh udah mulai kelihatan melong-melong ya teman-teman oke saya bersihkan dulu ya tinggi ketik daripada lama melihat saya mencuci oke teman-teman ini masih ada sisa air-air ya namun kalau sil-silnya rapat misaloh saat kita nyalakan dia tetap nyala ya jadi tidak masalah yang penting silnya rapat ya kita cuci pun enggak akan mempengaruhi kinerja mesin ya di silnya rapat semuanya ini baru saya cuci saya nyalakan dulu saya angetkan nanti baru saya lap lagi ya oke teman-teman itu sedikit video dari saya mengenai mencuci mobil mesin mobil ya espas ini yang penting tidak ada kebocoran sil sil silnya sil delko enggak bocor terus ini apa kuil juga aman tidak ada kebocoran kita telah menyelesaikan untuk membersihkan dan komporator ya ini sudah bersih terus ini juga gulu banyak pipa sama texel atau tutup clap itu sudah bersih juga klub saringan nyaki sudah bersih terus ini kakinya ya maaf terus biasanya banyak kebocoran disana ya teman-teman sil bagian transmisi ini ya untuk gigi 1 2 3 4 5 dan R ya mundur ini kita bersihkan dengan bensin ya oke mungkin itu saja terima kasih buat saudara-saudaraku terima kasih buat saudara-saudaraku yang telah mendukung channel ini semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa like subscribe terima kasih atas dukungannya akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terbesar ya teman-teman nih regulator tadi penuh debu sini ya karena mas musim kemarau dan ada remesan oli sedikit lah ya di bagian sana juga ada makanya begitu remesan oli keluar dia langsung nempel di gelco juga ada ya namun nggak parah-parah banget sih ya kalau harus bongkar-bongkar ya nanti terlalu lama oke terima kasih bye bye harus pergi karburator oke saya menggunakan 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 ini ya air satu liggen ya 5 liter dan selang kita sedot ya lalu kita siram-siramkan ke sini ya terus tadi ada ini pengshin terus sunlight ya dan kuas sama lap cukup seperti itu aja ya hanya berapa menit lah 30 menit sampai 40 menit misalnya mobil sudah bersih lebih bersih dan lebih segera lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih